Polisi Porles Metro Jakarta Utara bergerak cepat mengusut kasus kematian siswa sekolah tinggi ilmu pelayaran atau STIP Jakarta. Pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus penganiayaan senior terhadap junior di kampus STIP Jakarta itu. Alhasil, polisi menetapkan senior bernama Tega Raffi Sanjaya sebagai tersangka kasus tewasnya sang junior Putu Satria Ananta Rustika. Awalnya Sojago memukul junior di ulu hati hingga tewas, gini terancam hukuman berat. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kompenspol Gideon Arief Setiawan dalam keterangan pers pada Sabtu 4 Mei 2024 mengatakan ada sinkronisasi keterangan saksi. Menurut Gideon, pelaku kekerasan hanya berjumlah satu orang, yakni Tegar. Singkatnya bahwa dari 36 yang kami lakukan pemeriksaan, telah kami lakukan pemeriksaan untuk merujut pada peristiwa pidana dan siapa tersangkanya, maka kami menyimpulkan tersangka tunggal di dalam proses atau peristiwa pidana ini, yaitu Saudara TRS, Saudara TRS, salah satu taruna STIP Cilincing, tingkat 2. Lalu korbannya sudah rekan-rekan ketahui yaitu atas nama Putu Satria Ananta Rustika, taruna STIP tingkat 1. Padahal saat kejadian, Tegar bersama teman-temannya mengumpulkan korban dan beberapa junior lain di toilet. Pengumpulan itu dilakukan, lantaran para junior dianggap melakukan kesalahan, yakni memakai seragam olahraga saat masuk kelas. Selanjutnya, oknum senior tersebut bertanya kepada Putu dan rekan-rekannya siapa yang paling kuat di antara mereka. Putu lantas mengatakan bahwa dirinya lah yang paling kuat. Hal ini dilakukan ya lantaran ia merupakan ketua kelompok dan merasa bertanggung jawab atas rekan-rekannya. Tersangka lantas memukul korban di dekat ulu hati, yang kemudian membuat Putu tidak sadarkan diri. Gideon mengatakan penyebab tewasnya korban adalah cara pengananganan yang tidak sesuai prosedur saat Putu tak sadarkan diri. Saat itu, pelaku berusaha untuk menarik lidah korban, namun tindakan itu justru menyumbat jalan nafas Putu. Hal inilah yang menyebabkan korban meninggal dunia. Polisi menerapkan pasal 338 CO 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Saat ini, jenazah sudah dikembalikan ke pihak keluarga setelah dilakukan otopsi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.